Putusnya jalan dan jembatan menghambat penyaluran bantuan untuk warga korban banjir dan longsor di Cileksa, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Satu-satunya jalan untuk menyalurkan bantuan adalah melalui jalur udara. Palang Merah Indonesia menyalurkan bantuan untuk korban banjir dan longsor di kampung Cileksa, hilir desa Cileksa, kejamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan menggunakan helikopter pelkau BO-105. Curah hujan tinggi dan awan tebal buat penyaluran bantuan melalui udara kurang maksimal. Warga korban banjir dan longsor Cileksa menyambut gembira bantuan PMI karena sudah empat hari tidak mendapat pasokan makanan. Di Cileksa hilir ada sekitar seribu orang terdampak bencana banjir dan longsor 1 Januari lalu. Saat ini masih ada sekitar seratusan orang yang bertahan di pengungsian karena rumahnya rusak. Selain di Cileksa hilir, PMI juga menyalurkan bantuan ke kampung Ciar dan Cijairin di kaki Gunung Halimun yang masih terisolir. Di dua kampung ini ada sekitar 700 warga yang masih bertahan di rumahnya. Mereka sangat membutuhkan bantuan makanan dan minuman serta pupur dan susu untuk bayi. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!